Kecelakaan beruntun melibatkan tujuh kendaraan terjadi di gerbang Tol Halim, Jakarta pada Rabu pagi sekitar pukul 8 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan itu berawal saat truk berwarna merah yang mengangkut mebel dengan muatan berlebih, melaju secara ugal-ugalan dari arah Jatiwaringin menuju gerbang Tol Halim. Truk yang melaju dengan kecepatan tinggi kemudian menerobos antrian kendaraan dan menabrak dua mobil. Tak sampai di situ, truk tersebut terus melaju dan menabrak kendaraan lainnya hingga terguling. Akibat kecelakaan beruntun itu, tujuh kendaraan alami kerusakan dan empat orang alami luka ringan dan telah dibawa ke rumah sakit Polri. Sementara sopir truk telah diamankan polisi dan dari hasil pemeriksaan diketahui berinisial MI berusia 18 tahun dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Setelah petugas mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan, kini arus lalu lintas gerbang Tol Halim telah kembali normal. Tim UTV mengabarkan